Intro Halo, di video kali ini kita akan coba mengkonfigurasi router menggunakan Ansible Nah seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya Untuk bisa mengkonfigurasi router menggunakan Ansible Itu kita harus menggunakan modul Di dalam modul itu terbagi menjadi beberapa submodul Contohnya untuk mengkonfigurasi Cisco IOS Itu ada modul IOS Ada modul IOS Tapi di submodul IOS itu Tergantung apa yang mau kita konfigurasi Itu ada submodul-submodul tertentu Contohnya kalau misalnya mau config interface Kita bisa menggunakan IOS interfaces Atau untuk mengkonfigurasi VLAN menggunakan IOS VLAN Dan seterusnya dan seterusnya Nah itu untuk satu submodule saja Contohnya untuk router yang menggunakan IOS Ada juga modul yang dipergunakan untuk mengkonfigurasi IOS XR Atau router-router yang untuk service provider Ada juga modul-modul untuk OS lain Jadi apa yang mau kita konfigurasi Tergantung dari OS perangkat tersebut Nah kita bisa lihat di docs.ansible.com Linknya akan saya taruh di description Nah ini adalah modul-modul yang bisa dipakai di unsible Terkait dengan terangkat Cisco Ada ACI, ada ASA, ada InterSight, IOS, IOS XR Meraki, MSO, NSO, NXOS, UCS Ya sementara kalau untuk router fokusnya di IOS atau IOS XR Kita coba lihat salah satunya misalnya Cisco IOS Nah ini adalah modul-modul yang bisa kita gunakan Beberapa contohnya sudah saya list tadi Kalau kalian pengen tahu detailnya seperti apa Kalian bisa klik salah satu dari modul-modul ini Contohnya IOS L3 Interfaces Disini akan kelihatan Bagaimana caranya kita menyusun YML kita Terkait dengan parameter-parameter yang ada di modul sini Ada DHCP, ada IP physics Bahkan sampai ada running confignya Lalu state-nya apa Nah kalau kalian bingung melihat dokumen yang seperti ini Kalian bisa lihat contohnya di bawah Ini ada contohnya di bawah, ada examples Katanya seperti ini Kita mau kasih IP address di sebuah interface Mengganti IP address di sebuah interface Specify interface-nya apa Specify IP address-nya berapa Subnet mask-nya berapa Lalu apakah dia secondary Opsi-opsi ini tergantung dari kebutuhan konfigurasi kita Setelah itu Jangan lupa state-nya kita merge Atau replace Tergantung kebutuhan lagi Kembali lagi Jadi semua contoh-contoh pemakaiannya Terus apa Comment apa yang akan terjadi Itu semuanya ada di dokumentasi ini Di halaman dokumentasi ini Nah kita Bisa langsung coba Contohnya disini Saya akan pakai VM saya Ubuntu Dan disitu saya akan coba Create loopback interface Ke sebuah router Dan disitu nanti kita akan buat Sebuah loopback interface Lalu nanti kita akan ganti IP address-nya Oke kita mulai Sementara kita buka Visual Studio Code kita Oke disini saya akan coba Open folder Kita coba buat folder baru Namanya folder IOS Misalnya Nah disini akan jadi Working Directory kita Saya akan coba buat file-file Yang kita butuhkan Yang pertama adalah Ansebo confignya Yang penting adalah Inventory-nya Menggunakan file yang mana Direktory-nya di mana Dan host Key checking Time out Untuk SSH-nya Bisa berapa saja Tergantung kebutuhan Kalau pengen lama Bisa diperbesar Angkanya Lalu Deprecation warning Ini Buat matiin Warning-warning Ketika kita run Unchable-nya Kalau misalnya Comment itu akan Deprecated Buat saya Segini cukup Akan saya save Lalu saya buat Lalu saya buat host-nya 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 disini adalah Kita kasih nama group-nya Router gitu misalnya Dan disini Dan disini Saya kasih nama host-nya R1 R1 Dengan Address Sekian Lalu Router ini memakai OS-nya Sysco Yaitu IOS Router bisa Saya save Dan saya buat Playbook-nya Misalnya Misalnya Conflict Gimana nih Misalnya Conflict EF Dot Yemo Disini kita akan coba Create L3 Interface Kita buat aja Lookback Specify host-nya R1 Karena kita cuma ada Satu router Bisa ketik aja Langsung Atau bisa specify Group-nya Jika memang ada Beberapa router Terus Username-nya Username untuk SSH Connection-nya Menggunakan Network CLI Lalu Gather Facts-nya Kita buat False Setelah itu Bisa kita langsung Masuk ke Task-nya Nah Disini Modul yang kita gunakan Masukkan adalah Ayus Interfaces Indentation Masuk ke Config Indentation lagi Nah ini Adalah Lookback Zero Jadi kita kasih Dash Disini Lalu kasih Description Misalnya Configure Buy Ansible Lalu kita Enable Kalau mau lihat Output-nya Bisa kita masukin Register Output Nanti output-nya Kita debug Untuk Untuk mastiin keadaan awalnya Kita coba Kita coba SSH dulu Oh iya tapi Kalau misalnya di router kalian butuh enable Kita mesti nambahin disini Become Dan become method-nya Become itu untuk assume Route privilege Dan become method di router IOS adalah enable Nah tapi untuk password-nya nanti kita input barengan di Comment line Ini Kalau udah kita save Lalu kita coba running Oh sorry Kita cek dulu di perangkatnya Apakah sudah ada interface loopback zero atau belum Kita coba SSH Oops Di sini saya coba Sewapi interface brief Belum ada loopback zero-nya Nah ini kita coba push config-nya dulu Dari Ansible Setelah itu kita cek lagi di Router-nya Di sini kita coba View Terminal Ansible Playbook Configif.yemo Minus k Untuk from SSH password Dan minus k besar untuk from enable password Oke ada notif Changed Di sini Kita coba lihat di device-nya IP interface Brief Sudah kelihatan Loopback zero-nya Kalau kita lihat Description-nya pun udah sesuai dengan yang mau kita Configured by Ansible Oke ini kan baru create interface Kalau misalnya Mau dikasihin IP address Gimana Misalnya setelah menjalankan task tersebut Kita pengen Kasih IP address Bisa ditaruh aja di bawahnya Task yang sebelumnya Kalau kita mau nambahin IP address Oke Di bug outputnya Ini di Kalau mau lihat per Task Sebenarnya Bisa dibuat Setiap task Setiap task Ada debug Setiap task Ada debug Tapi kalau memang gak perlu Bisa kita hapus aja Langsung aja ke task berikutnya Ini Configif.yemo Address Di Loopback zero Modul yang dipakai Adalah ISL3 Interface Disini kita Mention Namenya Interface mana Lalu IPv4-nya Ini kita bisa kasih Notasi SADR Kita kasih IP address Misalnya 1.1.1 Slash 24 Lalu disini kita kasih State-nya Untuk State-nya Saya akan kasih Replace Ada beberapa State Seperti merge Replace Dan juga Overridden Nah disini saya kasih Replace Untuk Replace Apa yang Ada sebelumnya Ini buat mastiin Bahwa Interface Sorry IP address-nya gak Double Kenapa Bisa Double Karena kalau misalnya Kita buat ini sebagai IP version 6 Sebenarnya Kita bisa Configure Lebih dari Satu IP Version 6 Di satu interface Nah jadi Nah mungkin Ini Tapi ini kan IPv4 Jadi buat aman aja Saya buat ini Jadi replace Oh iya Ini kita Cek lagi Udah bener Apa enggak Nah ini nih Di bagian Lubek ini Spasinya Perlu saya Hapus Karena ini Harus sesuai Dengan apa yang Perkonfigurasi Di routernya Jadi Perhatikan Di sini Yang di bagian L3 interfaces Ini gak ada Spasinya Kalau udah Saya save Dan coba Run lagi Di terminal View Terminal Coba Run lagi Ini berhasil ya Di sini ada Changes yang terjadi Nah kita Coba Pastiin lagi Belumnya Belum ada IP address Kita coba Show IP Interface Live lagi Di sini Kelihatan Sudah ada IP address Sesuai yang Kita konfigurasi Nah itu Caranya Untuk Konfigurasi All 3 Interface Di Ansible Ya gimana Menurut kalian Cukup Ribet Atau enggak nih Kalau misalnya Cuma memang Buat untuk Konfigurasi Satu interface Ya ribet Satu router Doang Ya ribet Tapi kan Memang Tujuan dari Automation Ini adalah Kita bisa Replicate Konfigurasi Ini ke Lebih dari Satu router Contohnya misalnya Ada 50 100 Beberapapun Sesuai yang Kalian manage Nah ini akan Jauh lebih Menghemat Waktu kalian Atau Kalau kalian Enggak mau Pelajarin Modul-modulnya Misalnya Misalnya Udah tau nih Commentnya Ini Gua Hapal banget Commentnya Lengkapnya Ini nih Nah itu Tinggal Pakai Comment yang lain Atau Modul yang lain Kita pakai Modul iOS Config Contohnya Misalnya Seperti ini Ini Kita kasih Contoh satu lagi Atasnya Misalnya kita mau Hapus Loopback Interface Kita bisa pakai Comment iOS Config Dan disini Yang kita pakai Adalah Likes Nah disini Adalah Comment Yang kita bisa Input Secara manual Atau yang biasa Kita input Di CLI IOS Kita kasih Tanda petik Misalnya No Interface Loopback Zero Perhatikan bahwa Disini Jangan disingkat-singkat Karena kan memang Kalau misalnya Kita config Di IOS Commentnya Bisa kita singkat Tapi kalau disini Diharapkan Untuk tidak Menyingkat Sintaksnya Kalau ini Kita jalankan Dia akan Menghapus Interface Di Interface Lookback Zero Bagaimana Kalau misalnya Comment yang Mau kita Eksekusi itu Ada di dalam Submode Seperti Misalnya Kita mau Hapus Descriptionnya Nah itu Kita perlu Tambahin Comment Parents Di bawahnya Contoh Misalnya Saya coba Hapus Descriptionnya Atau Saya coba Ganti Lines Comment yang Perlu Dieksekusi Adalah Description Dari kata Configure Akan saya Ubah Jadi Change Nah Karena Description ini Ada di dalam Submode Interface Loopback Zero Kalau biasa Config IOS Pasti Tau Untuk Config Description Di interface Kan harus Masuk Ke Interface Nya Dulu Nah itu Yang kita Lakukan Disini Jadi Si Ansible Ini Dia akan Masuk Ke Interface Loopback Zero Nya Dulu Lalu Dia akan Execute Comment Ini Lalu Saya Save Dan Saya Coba Execute Lagi Bukan Delete Ini Cuman Penamaan Doang Tapi Config Yang kita Lakukan Adalah Mengubah Description Nah ini Kita Coba Lihat Di Show Interface Description Kelihatan Kan disini Sudah Berubah Changed By IOS Config Modules Jadi Gitu Kalau Misalnya Udah Hapal Config Ya Pengen Cepet Aja Dih Gak Usah Belajarin Modul Lagi Gue Ada Tau Modenya Tinggal Bisa Pakai Modul IOS Config Ini Masukin Comment Apa Disini Lalu Parent Mode Apa Kalau Memang Ada Contohnya Interface Loopback Zero Kita Mau Ganti Description Misalnya Assurance Interface Loopback Zero Kalau Kalian Perhatikan Kan Comment Description Ini Parent Nya Adalah Si Interface Loopback Zero Itu Yang Kita Konfigur Tadi Di Elseable Tapi Dia Posisinya Kebalik Interface Loopback Zero Dulu Baru Comment Yang Mau Di Execute Di Dalam Submode Itu Apa Segitu Dulu Semoga Video Kali Ini Membantu Terima Kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video Ini Bermanfaat Content Kali Sg 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 Sg